Ini bawa-bawa tas mau kemana? Iya, iya. Mau pulang. Mau pulang sama anak saya. Saya kan udah capek, pak. Udah berapa kali saya diusir sama ibu saya. Loh, kok masih disini ibu? Kau pergi-pergi. Ibu mau pergi sama anak ibu. Tadi pada harus dimakinkan saya angkat kaki dari sini. Cuman, kenapa ini? Loh, jujur. Kamu ambil. Maafin, sayang. Maafin, sayang. Al-Fatihah. 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 Air Iya kan? Yang di pentingannya itu apanya? Air Airnya? Iya Tapi sebanyak-banyaknya air Kalau tidak ada penampungnya bagaimana tuh? Ambiar Ampah Baik sahabat Terima kasih untuk sahabat Kapalang yang telah men-support kami dengan cara Membeli produk-produk Kapalang Karena itu sangat membantu kami dalam setiap kegiatan kami Dalam setiap perjalanan kami ya Terima kasih Jangan lupa support kami terus dengan cara membeli produk-produk Kapalang ya Apalagi kita ada launching parfum baru Ya namanya itu parfum Asmarindu Dan juga Asmarakasi Ya jadi udah mau punya kalungnya Sekarang punya parfumnya Den Kumpet ya guys Kumpet Paket kumpet Pak Untuk yang pengen pasangannya biar bertep terus sama kita Pasangan itu dalam arti suami atau istrinya ya Bener Nah itu pakai parfum Asmarindu Ya Untuk yang kayak sini nih nih Belum punya jodoh Ya belum punya pacar Pacar aja nggak punya Handphone aja iPhone coba Pacar nggak Gimana itu mas? Limit pasangan ya Limit ya Ya Allah Ya Allah Jadi juga daripada Kelebihan dan nutriskini Lari parfum Asmara Rindu ini Atau Asmara Kasih ini Tidak menutupi dan mengalahkan Daripada juga kelebihan dari Farfum Asmara Rindu Asma yang biasa tersebutnya Nah itu kalau itu kan urusannya kepada jin Dijauhi dengan gangguan-gangguan gaib Dan juga memang adanya juga Dari khas matiknya juga ada dari Satu juga Ya yang biasa Si Boy dan si Ali itu juga ya Jualan Jualan ya Nah ini Asmara Rindu ini juga Meningkatkan dari sebuah Kewibawaan Ya Lalu Juga Sempat itu khas matik juga Untuk bekerja Yang biar bisnis Juga semakin Dikintai Disayangin Oleh atas Betul Karena wanginya juga segar Segar sekali Jangan kan manusia Malikat juga nempel kayaknya Disini nih dua nih terus Oh itu pasti Pasti Betul Tapi jangan kalau ngomong sama si Ali Kalau ngomongin masalah Malikat di kiri dan kiri Ya Karena pertanyaannya sampai sekarang Belum terjawab itu sama saya Penuh dengan misteri Penuh dengan misteri Baik sahabat Hari ini Kita mau mendatangi Pas siapa kemarin Pak Agung Pak Agung Bener Karena waktu itu saya kemarin Berjanji sama dia kan Ya Mau nyambungin Dia Karena permasalahan Pak Heri kemarin ya Ya bener Ya Alhamdulillah Sekarang kemarin Gimana mas Yang permasalahan Pak Heri Sama Abu Susi kan kemarin ngasih uang ya Ya bener Gus Jadi kan Gusnya Udah menitipkan Amanah itu terhadap Bang Dika Dan Alhamdulillah Bang Dika pun juga Amanah juga Menyampaikan atau memberikan kepada si Pak Agung Cuma permasalahan kita disini adalah Gus Kita memang pertama awal melihat Pak Agung Pas disaat dirumahnya Pak Heri ini Ya Masya Allah beliau baik ya kan Membantu dengan meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan Itu kita sangat aplikasi dan luar biasa man ya Cuma setelah kita telusuri demi telusuri Jadi kita waktu itu hari pertama kita datang ke rumah Pak Agung Ternyata di luar previsi kita di luar dugaan kita ternyata berbalik arah Dalam arti berputar 360 derajat yang kita lihat itu awalnya kayak wah luar biasa baik Tapi ternyata sama keluarga dia sendiri begitu sangat kejam Kejamnya seperti apa Gus Jadi Memang Perlakunya sangat baik Bahkan dari istrinya juga sering bilang bahwa memang Pak Agung ini sering meminjamkan uang Kepada orang-orang yang membutuhkan bahkan tidak ada bunga sama sekali Bahkan Alhamdulillah lah Tapi nggak bayar anaknya dikawin gitu Nah itu nggak tahu Gus Itu saya belum cek lebih dalam lagi Gus Saya curiga nih Sini menimbun uang Tahunya nanti kayak Pak Agung Gimana Gus? Oh iya Nah jubillah Wah ini hati-hati ini Saya investigasi nanti Tiba-tiba keluar bilang Gus Yang saya mau tuliskan jadi tanda rame Ternyata Pak Agung Ternyata Wah parah Pemikiran jauh amat ya Nah itu Gus Seperti itu Dan juga di luar duduan kita juga Memang apa Di rumah Pak Agung ini ada tiga orang Yaitu istrinya Pak Agung Sama si mertuanya Pak Agung Jadi ibu dari istrinya Pak Agung ini Gus Cuma istrinya Ibunya ini posisinya sakit Ya kan Waktu itu sakit Apa bang itu sakitnya? Khusus penuntur sama pengapuran Nah sakit itu Alhamdulillah kita juga Sekalian silaturahmi Kita juga ngasih produk kita Gus Dan Alhamdulillah ada perubahan Gus Itu Alhamdulillah Tapi yang kita herankan disini Pak Agung ini tidak menerima Bahwa dimana Kalau ibu ini tuh sembuh Gus Nah saya pernah dengar juga Dia juga yang kemarin itu kan sempat ngomong juga Dia ingin Meminta hutangnya itu Karena untuk Berobat Sang ibunya Gus Atau sang mertuanya Gus Cuman disini Betapa keduduknya kita Ternyata Si Pak Agung ini Meleset Apa yang dia katakan Ternyata malah dia Ingin menikah lagi Gus Menikah lagi? Menikah lagi Bahkan disaat kita hari kedua itu datang kesana Kebetulan juga Pak Agung datang Bersama Calon istrinya ini Gus Yang baru? Yang baru Dan mereka berdua ini berhubungan selama kurang lebih satu tahun Satu tahun Satu tahun Satu tahun Barang juga Gus Nah tapi kita gak tau apa yang dilakukan Katanya juga Apa Si Namanya Bu Ulan ya? Ulan Nah Mbak Ulan ini itu Akan dijanjikan oleh Pak Agung ini Akan dinikahi Dan Pak Agung juga mengaku kepada Mbak Ulan ini Ternyata Pak Agung mengaku bahwa dia Tidak punya istri Astaga Dan juga disini Mbak Ulan sebenarnya jadi korban juga Gus Cuma Ya ada juga Mbak Ulan udah tau Udah punya istri Tapi dia tetep ingin dinikahi Sama Pak Agung ini Gus Nah seperti itu Gus Ini model-model ceritanya mirip sama temen saya Den Siapa Gus? Namanya si Ridwan Oh Ridwan Yang dulu Jual daging bukan? Bener Yang sempet kolet sama si Alik Irsud Iya Yang jual daging itu dia Dia masih satu Prevensi Organisasi lah Si Ali ini Astagfirullahaladz Astagfirullahaladz Triknya begitu Trik lama Cuma caranya cara baru dia Hehehe Ya mungkin dapet dulu Iya Masalah meledak Jadi ada solusi Astagfirullahaladz Astagfirullahaladz Jangan-jangan pakai Kalau ngasih apa itu? Enggak Enggak tau juga Bisa jadi dia beli ke si Rudy kan Nah Siapa? Tiba-tiba ke admin dah Ternyata sahabat kepalang yang wajah Tapi si Yang pacarnya ini Si siapa? Si Mbak Wulan Si Mbak Wulan Enggak kan nih Katanya kata si men katanya tadi Memang Kita telusuri Secara lanjut Setanpa pengetahuan Pak Agung Waktu itu saya sama Mbak Wulan Ada pembicaraan Ada pembicaraan di bawah Mbak Wulan ini Hamil Gus Wah Nah ini Tapi kita belum ada tau kebenarannya Apakah ini ada benar Atau ini hanya sebuah Omongan belakang Iya itu Tapi ini banyak yang Menuju memang benar-benar Berapa persen ya Kalau dibilang itu 80% Semua Mengarah bahwa Mbak Wulan ini Udah hamil Tapi dari Perutnya udah juga Ada Walaupun Baru beberapa bulan Tapi gak ada sedikit Kelihatan Menonjol ya Iya Masih kecil Tapi gak sampean cek begini Enggak kan Enggak Enggak Kalau misalkan Sampean cek begini Kepalangnya jadi bidan gitu Aduh Kalau kayak gini Berarti Jalan utamanya adalah Ilmu yang paling tinggi Ikhlas Ya Kembali lagi kepada Permasalahan mereka Tinggal Ya Kita bagaimana menyadarkan Daripada si Pak Alam Agung ini Agar tidak Berkelanjutan Alas seperti ini Karena kalau kayak gitu Biasanya nih Menurut Yang saya lihat dari si Ridwan Dan juga si Ali Ya Karena sosok ini tuh Hampir sama ya Kalau udah satu dua Manjang Betul Betul Nah Nah Ya Ali aja belum Belum keluar Apalagi dateng lagi nih Tuhan Oh Asya Allah Aduh Ada lagi Ntar satu lagi Ahmad Aduh udah deh Aduh 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 Kalu Pondur ya Eh Pondur ya Nih basically Kali Kintir, nyoba ya. Kintir itu hanyut. Nanti saya sampai ke mana gitu. Kiguan lewat, kayaknya utuh. Jangan menghalangi orang lagi jalan. Nanti telusuri mas sekalinya, dari bawah sampai ke atas. Siap. Rumahnya ini, Gus. Ini, Gus. Ah, benar. Tapi terbuka, tembak-tembak. Ini bawa-bawa tas, mau kemana? Iya, saya mau. Mau pulang. Mau pulang sama anak saya. Pulang kemana, Bu? Pulang sama ibu. Kenapa gak mau nge-nge-nge? Biasa lah. Kenapa? Disuruh pergi sama mantu. Ini lagi nungguin mantu saya, Agung. Kenapa? Kok pengen pergi? Namanya, Oh Amin. Ya, saya cerita dengar dari pada tim saya. Ini mohon maaf, saya baru bisa datang. Karena kan memang awalnya itu, saya yang menjanjikan untuk saya temuin langsung Agung. Cuman karena ada halangan, akhirnya tim atau keluarga saya ini, datang ke sini. Cuman tadi saya sedikit mendengar, saya bilang, Pak Agung ini, sedang berada di jalan yang salah. Ya, Bu ya. Ibu sebagai mertua, ya sama aja lah, seperti orang tua ini sendiri. Ya, apalagi mbak, ini mbak istrinya nih. Istrinya bener ya? Ya, bener, istrinya. Ibu Indri. Anak ibu ini, Indri. Ya, saran saya alangkahkan namanya, setiap masalah pasti ada solusi. Ya, kita sabarin dulu aja. Gitu, Bu. Jangan sampai, ya, setan menguasai diri kita juga. Jangan sampai kebawa emosi, karena Agung, Agung namanya? Ya, bener. Terus kayak begini, kita kebawa emosi, yang tadinya rumah tanggal lagi Adam, nanti jadi hancur-hancurannya. Betul. Kalau saran saya sih, ya, karena terlanjur kita di sini juga, ya, ya, siapa tahu kita bisa ngobrol langsung sama Pak Agungnya, ya kan? Mudah-mudahan yang tadi ngesalah, jadi bener, Bu. Ya, kan itu kali, yang Ibu inginkan, ya kan? Dengan ngesalah, jadi bener, yang tadinya, apa? Bengkok, jadi urus. Ini kemana nih Pak Agungnya? Tahu nih, Keluar dari siang. Iya, kok lu, aku lagi nungguin nih. Saya kan udah capek, Pak. Udah berapa kali saya diusir sama Ibu saya, gitu kan. Ya udah deh, saya airnya, saya air ini sama Ibu. Kata Ibu, yaudah, beresin aja nanti baju-bajunya nanti, nggak kumpulan. Ya udah, saya nunggu. Sama kemarin, menerus. Bahkan, si Pak Agung ini sering mengelontarkan, mengusir, Ibu sama istri. Iya. Air, air, atur. Ibu katanya lagi sakit. Ya, Alhamdulillah sekarang udah bisa nekuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini, ya Allah. Dari tadi saya bingung, mata tim kan, ini ibunya lagi sakit, tapi pada saat saya kesini, kok segar-segar aja, gitu. Alhamdulillah sekarang Ibu udah bisa enakan padanya, bisa dibeli lah. Kayaknya abis ditiup mawan Robi. Ini maju. Ma'an Robi, Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Ustaz, biar doa ibu sekarang. Biar sembuh lagi, biar sehat lagi. Ibu doain ya Pak Ustaz. Semua. Amin. Semoga ya Pak Agung, ini kan, kalau namanya itu kan secara bahasa Arab itu, Agung itu besar. Ya. Tinggi. Besar. Besar hatinya, niat baiknya besar. Besar lagi kegigihan dalam Bina Rumah Tanah yang lebih baik. Amin. Amin. Tapi Ibu apakah benar-benar yakin? Ingin Ibu meninggalkan Pak Agung ini? Iya. Siang sama anak Ibu selalu sakit dan terus. Pak Udah berapa kali diusir? Tapi saya tanya sama Mbak siapa namanya? Mbak Indri. Mbak Indri. Mbak Indri, usia penelitian udah berapa lama? Sudah 12 tahun. 12 tahun. Melewati 12 tahun kan pasti, udah bukan memori lagi yang belum tahan. Dia kan, udah sama-sama saling membutuhkan. Masa kalau masalah kayak begini, Mbak secepat gitu sih, hilang ya sabar. Bukannya saya mengajarkan untuk Mbak bertahan. Bukan. Emang setiap manusia punya hak. Cuman yang kembali lagi. 12 tahun, bukan waktu yang sebentar. Apalagi Allah tuh paling tidak suka yang namanya per? Jayaan. Itu. Ini memang juga Pak Ustadzian. Tapi gimana dong, anak saya selalu disakitin terus sama mantunya. Kan Ibu juga kesian ngeliat anak Ibu. Apa-apa. Kalau belum berantem, Mbak berantem kan Ibu juga pusing Pak Ustadzian. Makanya sekarang minta doanya aja, ya gimana hal yang bagusnya gitu. Makanya sekarang Ibu lagi nungguin mantuk. Sekarang lagi nungguin ini. Doa. Siapa tahu, dengan kesabaran Ibu, Tete, ya menjadi doa, ya Allah balikin hatinya. Amin. Amin. Mudah-mudahan ya. Karena senjataan yang umat muslim adalah doa. Doa. Yang mudah-mudahan lagi suami saya sadar. Tapi saya minta Ibu jangan kebawa nafsu dengan keadaan seperti ini. Saya yakin Ibu orangnya sabar. Mudah-mudahan ya Pak Ustadzian. Kalau nggak sabar, nggak akan berjalan sebar 12 tahun. Iya. 12 tahun bukan waktu yang sebentar. Nah itu gue sabar. Karena kalau kata teman saya nih, ya saya nyebutin lah. Perkawinan itu kalau udah di atas 7 tahun itu tinggal menerima enaknya sebenarnya. Sebenarnya gue siap. Iya. Sebenarnya. Ini kan apalagi udah 12 tahun. Ini udah bener-bener. Satu sama lain udah sama-sama. Bukan sayang lagi, tapi satu sama lain saling membutuhkan. Iya. Iya. Jadi gitu kayak si Ali, kayak si Ahmad itu. Walaupun dia nikah-nikah lagi, tapi si pertamanya nggak di ini. Nggak dicerai. Nggak dicerai. Nggak dicerai lagi. Sungguh hebat. Karena menurut dia itu, kalau pusat udah kuat, cabang nggak apa-apa diperbentuk. Ngerti. Dagingan pusat. Maaf, bukan ditiru ini ya. Saya bukan ditiru ya. Maaf, bukan untuk ditiru. Cuma ini saya menceritakan bahan saya. Tapi kalau bisa adil boleh kan, Bus? Oh, boleh. Nah, iya. Kalau untuk masalah adil, kembali lagi itu kan ibadah. Iya, benar, Bus. Iya. Cuma kuat apa enggak. Nah, mampu atau enggak. Adil bukan luas. Bener, benar. Ya, Bu, ya. Iya, Pak. Dia juga nggak boleh. Karena ya ganjarannya surga, ya dosanya neraka. Pasti serah sedikit. Kalau jadi ngomongin kesananya. Iya, Bus. Ini kesan ini, Bu. Ini kesan. Sampai menghibur biar senyum. Saya cuma sedihnya, Pak Ustadz. Sampai kelakuan suami saya. Apalagi sedih menyakitin ibu. Itu aja saya yang bikin nggak kuatnya, Pak Ustadz. Kalau saya sendiri disakitin, nggak apa-apa. Saya jangan ibu. Saya sedihnya disitu. Karena tiap hari itu saya nangisnya. Tiap hari pasti saya nangis-nangisnya. Karena ibu disakitin, Bus. Apalagi kalau misalkan sering cek copnya, Pasti ibu yang kena gitu. Saya sedihnya disitu aja sih, Pak Ustadz. Makanya saya bilang sama ibu, Udah, Bu. Kita pulang aja. Si emas juga ada beberapa kali musim kita. Akhirnya saya... Mau pergi aja berdoa sama anak saya, Ibu. Tapi, Bu. Dalam kejahatan ataupun dalam ketidakadilan, Pasti ada kebaikan. Contoh. Kalau nggak ada masalah kayak gini, Nggak mungkin kita ketemu. Benar, Bus. Iya, kan? Nggak mungkin produk kita, Madurukiah, Minyak Herba, Jadi wasilah ketemu yang tadi dengan ibu sakit. Iya, kan? Ibu sehat. Ibu bisa disembur sama kadrobi. Iya, kan? Iya, maksudnya diobatin. Itu kan yang salah satu. Berkah ya, Bu, ya? Saya juga nggak mau, Pak Ustadz. Ya begini, ya. Apalagi kalau ada perceraian. Saya juga nggak mau. Dosa. Dosa itu ya, Pak Ustadz. Habis gimana tuh anak saya, ya? Disakitin terus sama suaminya. Saya juga kadang-kadang gimana gitu. Sebagai orang tua, Nggak bisa ngomong apa-apa. Cuma hanya, Ya Allah, Ya Allah. Cuma gitu doang. Ya saya juga. Sudah sabar, nak. Sabar. Mungkin ini kali cobaan dari Allah. Cuma gitu doang. Saya bisa aja sama anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok masih di sini sih, Bu? Kau pergi-pergi. Nah, ini. Setelah yang kemarin ini. Duduk. Duduk, Pak. Duduk. Ini nih. Ini wala, nih, Gus. Sehat ya, Pak Agung ya? Alhamdulillah, sehat. Ini. Ini istrinya yang mana nih, Pak Agung? Hah? Istri yang mana? Kalau istri yang itu tuh. Yang itu, yang ini? Istri juga. Oh. Hewat nggak, Pak? Heflin sih. Heflin sih. Heflin sih. Heflin gimana? Ya. Calon istri. Saya nikahin. Oh calon. Saya nikahin. Saya nikahin. Saya nikahin. Saya nikahin. Tadi melakukan pembikahan. Oh, abis dari PRT. Biasakan. Ngapain? Ngapain? Hah? Ngapain? Lah, kan kita mau nikahan. Saya tahu. Oh, jadi nikah, ya? Oh. Terus, nanti istrinya gimana? Udah. Mau saya lunasin. Tenang aja. Saya janji hari ini saya lunasin. Iya, sih. Tapi kita ngobrol dulu lah. Ngapain sih? Ini saya kan, kamu datang dari sini tadi. Ibu curhat. Sama saya. Curhat kapan, Bu? Ya, ibu mau pergi sama anak ibu. Ya, udah pergi sana. Iya, maaf aja. Kenapa sih? Kenapa? Iya, kenapa? Kok pengen banget ibu sama istri kamu pergi? Iya, Pak. Sakit sih. Gak lupa, Pak. Saya pusing, Pak. Sakit mulu. Nih, istri saya ini. Durusin orang tua. Kok gak durusin? Siapa yang gak kesel? Betul. Tapi kan sudah menjadi kewajiban yang doa dia juga untuk berbakti kepada ibu. Iya, harus berbakti dulu sama suami, dong. Betul. Betul, betul. Memang harus berbakti sama suami. Berarti harus sama-sama berbakti, dong. Ya, kenyataannya. Ya, kan harusnya Bapak juga tahu. Mengerti keadaan. Iya, saya mengerti. Saya obatin. Mana ada obatin. Ibu-ibunya ngakunya ibu gak enak. Kemarin, saya kasih duit yang dari. Ya, ngasih duit, ngasih duit. Tapi gak dengan begitu. Ngasih kasar seperti itu. Iya, iya, iya. Yang obatin kan diobatin. Masih betul-betulnya kita mau obatin juga. Kamu menolak. Menolak apaan? Hei, kita kasih madu yang waktu hari pertama. Kamu menolak. Terus kan, Pak kan buikkan. Membayar juga kan. Membayar. Gimana nih ada yang gratisan sekarang, Pak Ustadz? Tanya ibunya. Kita nerima duit gak? Bahkan ibu ngasih kita duit gak? Tanya langsung kasih ada ibunya disini belum pergi. Wah. Bagus ya. Pak Ustadz. Saya mau nanya. Sampai kan kemarin pas kejadian Pak Heri kan Sampai nganya. Kelakuannya Pak Heri. Zolim sama istrinya. Kalau banyak konten kan. Nah, itu Pak Heri, Pak. Bukan saya. Itu saya mau nanya. Pak, aku mau kayak gitu. Nah, enggak. Kalau gak mau, kenapa harus jolim sama istri? Siapa yang jolim, Pak? Dia ngurusin orang tuanya mulu. Ini lakinya gak diurusin. Gimana aja? Sedangkan istrinya aja gak dikasih nafkah. Siapa yang nanya? Kemarin dikasih. Tiap hari kasih. Gimana mau diurus, Mas? Kamu itu gak pernah di rumah. Nah, dulu gak pernah di rumah. Aku gak pernah di rumah. Aku gak pernah di rumah. Aku gak ada di rumah. AtauThoseat, Loh, Loh, Loh. Esa, Lu berlah diri, Loh. Apa, Mas? Sama aja sama orang tua kamu tuh. ya tak aku bisa lah apa adanya aku nggak bisa nila-nila mana suami mana selama ini aku diam aja nggak banyak omong apa yang kamu bilang kayak gini kayak gini menjelek-jelekin istri tapi sekarang aku nggak bisa ya nggak bisa kamu jelek-jelekin lagi gimana istri mau merhatiin suami sedangkan suaminya nggak ada di rumah terus malah dari siang sampai malem ada alasannya gaya ke rumah sakit mulu orang tuanya ya masanya nggak kesal Pak gini ya sebenarnya yang namanya orang tua sakit apalagi mertua kan udah sama kayak orang tua kita sendiri cuman masalahnya anda ini sedang jatuh cinta nah itu sebenarnya intinya jadi anda ini play victim tahu nggak iya dulu terbalikkan saya jatuh cinta kan Pak Ustaz juga kan masih jatuh cinta lah sampai akhirnya ngebalikin pincernya harus kemarin hak mau sih ya itu cinta-cintai Pak setuju ya sampai punya hak iya minimal jangan ada yang sakit nah alah saya nggak mau dimandu ya Mas dah kenapa nggak mau nggak mau ya karena masnya belum adil itu ada mungkin kalau adil dalam hal apa deh Astaga nanya lagi lama-lama nih Petri saya keluarin cek gambarin pemasalah nanya Pak saya nanya Pak adil dalam hal apa gitu Pak ini tuh pernikahan apalagi sampai mau punya pos dua eh pos dua jangan kasar beli itu lu keluarin saya bukan kasar cuman saya cek ya bener pak anak kamu nyiksa istri kamu itu doang nih saya bukan ngasih tau caranya ya cuman saya ngeliat si Ali temen saya nih dia kalau mau ngemadu dia bayangin dulu istri pertamanya nah itu kan bisa antun sahab dimuanya ya saya terlalu kesel sih sama istri saya bukan kesel antun ini ketutup udah jatuh cinta sama dia nggak nggak ngeselin Pak Pak Agung ingat dulu Pak Agung nggak mungkin kayak sekarang ini berkat siapa beberapa Singkat Pak Agung aduk bernak uh nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. ada duitnya ada dipiru ajaっ ingetlah Pak Agung letak keberkaahan dan kesuksesanmu adalah bagian letak belah istrida bisa nggak bercara lonasin lu saya janji saya pasti ngelonasin cuman ini kita beresi dulu Karena kita udah kepalang kesini Ibu tadi curhat Istri Sarmen juga tadi curhat Pak, nih Beres apanya? Ini udah tau nih calon istri saya Betul Udah tau kan? Bu, bu, lihat nih calon istri nih Ya Allah Lu harus ikhlas lu, harus ikhlas lu Ya Allah Harus izin dulu Pak Agung Ya harus dengan restunya dulu Gapain harus izin sih udah tau Bisa gak Pak Agung benar-benar adil kepada istri pertama Pak Agung? Ya, urusan nantilah cuman lah Mau urusan nantilah Mau orang jatuh cinta Tak cubit kalau lagi sumpah Seharusnya diputar pemikiran Pak Agung Pak Agung ini bukan urusan nantilah Tapi nanti urusannya bagaimana? Ya gak bagai parah nanti aja Pak Udah yang penting duitnya dulu keluarin nih Intinya saya gak mau ya mas Saya gak mau dimadu Saya gak mau dimadu Iya Daripada harus dimadu Mendingan saya angkat kaki dari sini Udah sama Saya gak mau dimadu Udah sama Tenang Karena mandu itu manis Jadi jangan dipermasalahkan Bener Sekarang kita cari solusinya Biar mandu itu manis Eh kenapa ini? Kok muat? Kenapa kamu? Gak tau saya muat mas Waduh Akhir-akhir ini saya sering muat terus Hei 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 Bisi-bisi kapan? Kalo tau Rahasia Rahasia Enggak jujur aja Dari belanti kamu di ingin sama Penang berbuat apa Pak Agung? Ya Penang berbuat apa dan lokal Ya namanya orang pacaran Pak Enggak tau aja Pak Ustadz gimana sih Enggak menghalalkan segala cara Yang kita maklumnya Ya Ulus 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 Ya Berarti Mbak Baga bener sekarang gak bener Sabah sabah Jujur Udah telat 2 bulan Ya Uuu Bener berarti yang dega Gak ada masalah lagi Pak Ustadz di sini tujuannya mau apaan? Saya mau membantu keluarga sampaian yang lagi ngalami susahan Susah apanya sih? kirain mau nganterin duit, oh saya kan udah janji mau dilunasin saya tahu jawab bintang ini nomor ini mana buktinya nggak ada kemarin udah dikasihkan? berapa? tiga sisa lima sisa lima sisa? sisa lima sisa lima sisa, saya beresin hari ini cuman tolong beresin dulu ini keluarga kamu sepagangnya seh alasan kamu tuh buat nikah lagi apa sih? pak agung saya mau nanya yang jelas padat coba yang jelas mas kurang baik gimana sih? saya cerita gimana? saya nemenin kamu di saat kamu dari nol mas nah itu masalah lu itu masalah lu udah jangan diunggit-unggit loh gue yang capek selalu kamu pengen usaha sampai sampai ibu punya tanah aja dijual buat modalin kamu ya Allah aku nggak berpikir kesitu bukan mungkin umpitan karena pak agung itu lupa ya kan selama ini aku yang kerja bukan dia dia cuma diam di rumah ngurusin orang tuanya orang tuanya pun sakit aja pak agung ini harus kita kasih lo buat berobat ya bis astagfirullah pak agung pak agung ya bis ini nombohan masyobili pak agung sadar ini nggak patah nak sadar pak agung sekarang saya mau tanya kalau misalkan pak agung dikasih sama ini istrinya mau dikemanain ya? ya kemanain kan mau pulang ya? astagfirullah nah ini karena ini bentuk ketidakadanya adilan pak agung ya ternyata kecuali memang sekalian aja saya ingatkan adanya izin restu dan pak agung yang bisa adil nah sebetulnya itu balik-balik pada urusannya pak agung bersama keluarga nah ini udah hamil ya sahabat apalagi udah hamil apalagi ya udah apa jangan berbred tapi orang tau tau? ga tau ya Allah mba 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 sekarang saya mau nanya sama teteh teteh gimana nih? kondisinya mba ini hamil biar dulu pak agung saya mau nanya gimana? seping pak dalam hati teteh dalam hati teteh jangan ikutin aku teteh harus gimana nak? ini udah calonnya udah hamil dua bulan sekarang mah terserah kamu nak ibu ma pasrah sama Allah terserah gitu mah nak mau jalanin juga gak apa-apa gak jadi usia gak apa-apa gimana gitu? anak punya nak ya lu sih sabar lu sih sabar nak tapi sayang bah saya hilang mba kalau udah kayak gini tuh harus kayak gimana saya ya Allah ya udah sekarang sabar jangan terserah sekarang mah kita pasrahin sama Allah ma sini bulan jangan minta sekerai pokoknya tetap aku mau nikahin bulan kamu tidak akan aku ceraikan aku punya istri dua selesai selesai enak banget ngomongnya 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 saya mau nanya nih sama sampean nih Pak Agung Pak Agung kan namanya iya bener anda bisa bilang begitu berarti anda mempunyai apa seperti gua tuh bisa adil gitu bener sekuat apa sih wah masih kuat dong aku nggak bisa lima kali aku nggak bisa dimadu apa maksudnya lima kali apa iya apa kek yang namanya cuma dua oh jadi bisa adil gitu yang ini tiga dua bisa lah bisa diatur itu mas yang penting uang dulu sini duit mas duit sebelum-sebelumnya aja kamu adil nggak sama aku nggak pernah mas jangan ngomong lu yang penting lu harus terus diklasin lu saya mau naik apa apa sampean merasa kuat kuat bener bener insyaallah mau adil nggak rasa kuat kan kuat adil nih adil bener apa yang dikuatin iya kuat segala-galanya oh coba cek itu ada nggak apaan itu cek yang tadi kamu bilang kuat bisa lima kali cek dulu nggak mau udah lah sekarang mana pasrah aja terserah terserah sekarang mas terserah kamu mas sekarang anak ibu mau diapain terserah mau dicerai mau diapa terserah sekarang anak ibu pokoknya ibu mau mau berdua hidup berdua anak ibu terserah itu mas lah daripada anak saya disakitin terus tidak papain terus sama mas emang nggak mau nggak rela anak saya digini-giniin mas terserah sekarang sabar nah sabar nah biarin lah biarin lah biarin bentar ini kan saya mau nanya nih ya ini katanya dia bisa adil ya terus dia bilang kuat ini saya pengen tau yang mana yang kamu bilang kuat iya kuat muasin batin terserah tu iya coba cek dulu cek dulu cek dulu cek dulu cek dulu baut hati bro cek dulu gapa apa Mas kamu kalau misalkan mau nikah lagi aku ikhlas kamu madu tapi aku mau minta permintaan sama kamu minta apa loh Aku mau minta kamu adil sama aku, sama istri kamu, yang ini, sama jalan nyakitin ibu udah, itu aja Oke, kalau pesanan tempat kecil Ya kita makanya kan tuh, udah ada jalan kan, ini saya mau nanya sama kamu, ngeret gak kuat si Jordi nya Oh itu, bilang dari tadi Coba, coba, coba Cuma ini mau, lurus sama saya Cuma diandur dulu Cuma diandur dulu Gede gak? Wah Sek Bang dulu sini Bang, bang, kasih lihat Aman, aman Aman tuh kan Cuma saya pengen tau, itu bisa berfungsi gak? Iya Eh bukanya jangan lewat situ Bukanya jangan lewat situ Lewat sonok, lewat yang atas Jangan sampai mendepankan yang lain Iya, pegangannya gitu Raba Aduh Kenapa? Kenapa mas? Jatuh kali Aku penyimpen kali Mas, apa yang terjadi mas? Mas Coba di cek lagi yang bener Mas 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 Waduh Mas Mas Aduh, ga enak banget ya Bentar Ada, ada, ada Gak ada Ini bukan rata lagi Gus, tapi lebih aneh Kalau kemarin kan sama Meriam 2 itu kan Ilang, kalau ini gak Gus Meriam dan Joy yang gandum lagi Jadi gak ada, gantung Apa yang terjadi Mas Astagfirullahaladzim Jangan main slab disini Pak Ustaz Kembali burung saya Ibu coba ya Allah cek istrinya Jangan, kamu jangan Jangan dong Mas Gak ada ya Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Itu salah sampean Jolim sama istri Apa yang terjadi Mas Pernah ajak ke Mas Ajak, ajak Oh iya Gus Dari kemarin dia soalnya Menantang asap dulu Terus bagaimana Pak Ustaz? Di mana saya tau Sampean tadi bilang apa, kuat kan Kuat Pak Ustaz Gak ada Pak Ustaz Gak ada ya? Pak Ustaz jangan pulang dulu Pak Ustaz Kita pulang aja sahabatnya Ngapain kita disini? Apa? Kamu gak punya salah sama kita Kamu sadar kamu salah sama siapa Oke 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 apa? Mungkin saya selama ini Udah menjelomi Bo kita pamit Saking saya paniknya nih gak ada Bukan urusan saya Saya mah ada tuh Oke 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 Mbak Ustaz ampun Mbak Ustaz ampun Mbak Ustaz Berarti saya harus tobat ya Pak Ustaz Masa tobat kayak begitu itu ya? Aduh Sahabat kita balikin jangan sahabat Ini perlu dibalikin atau biarin aja Eli kamu harus adil mas Sama istri kamu Mertua kamu minta maaf Bu Saya minta maaf Bu ya Masa minta maaf kayak gitu Eh itu bukan minta maaf Tapi gak bisa yang sakit Pak Ya gimana gak sakit? Bisa gak? Diam dulu aku bagus Diam ini Obatin dulu Inilah bentuk ajab Allah yang Allah sudah berikan Ingatlah kemarin Laki-laki Tanpa rudal itu paling biasa Sering baik saya Kena ajab Gak punya uang deh Kalau begini malah Tadi ngomongin duit Tapi ada gak tuh duitnya Pak Ustaz Ada duit kan? Coba kita tanya Uangnya bakal menyelamatkan Ya Uang Hasil kemarin melelang madu sahabatnya Satu Aduh Pak Ustaz Nah Uangnya Bu Uangnya 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 Aduh sakit Bu Ada ini gak selang gitu Bu Sama-sama Tapi jangan diulangi lagi begitu ya was anak ibu ya Ya bu , ya bu Kalau ikhlas kamu yang salah bilang saya ikhlas Ngaco Ya ma' ya Gus Saya mau ganti ini Gus Coba pasang Daripada jangan bercanda Iya gak bercanda Daripada kapal lapangan bola Keresang Apa Minta maaf dulu yang benar sama istri dan mertua kamu Masa minta maaf, kasih tauan Minta maaf, ibu yang benar Ibu, tolong maafkan saya atas kesalahan yang saya sering melakukan Sadar dari hati, mas Maafkan saya, ya gitu Saya minta maafku ya Selama ini kesalahan saya, sudah menghilang ibu, sudah mengusir ibu, sudah menyakiti Minta maafnya Minta maaf ya Minta maaf ya, boleh menyakitin Pokoknya, dengan turut, dengan ikhlas, dalam hati Saya akan menjalankan, minta maaf kepada ibu sama istri Saya tidak akan melakukan lagi, ibu ya Udah tidak maaf ya Cium kaki ibunya dong Cium kaki dong Kalau belum balik, berarti lu tidak ikhlas berarti Cium kakinya Sama-sama, doangin sama ibu ya Jangan terulang lagi ya bersama anak ibu Jangan disakitin lagi anak ibu ya Biar jadi mantu yang soleh dan soleh anak Biar peribasannya, biar sukses lagi kerjaannya Biar jangan diulang-ulangi lagi Kasar sama anak ibu ya Kesian anak ibu, anak ibu satu-satunya Jangan diulang-ulangi lagi, ibu maafin ya Yang sebesar-besarnya Setelah meminta maaf kepada ibu ataupun istri Minta maaf sama Allah SWT Yang paling sangat penting Dan itu dengertu Pak Ustaz Coba, minta maaf ya Allah Ya Allah Ya Allah Ampun dalam dosa hamba mu' yang telah hidup Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ampun dalam dosa hamba mu' Dari dosa hamba mu' Ampun dalam dosa hamba ya Allah Kembalikan lagi ya Allah Apa? Contong Jepri Cisi Jordi Benar, kalau minta itu Ini tidak benar, supaya anak benar ini Saya, si perkasa itu Ya Allah coba diberikan dulu sen apa maksudnya tolong ini maunya yang tadi sampaikan karena Inma hanya di bentuk pasirah karena kenapa saya memberikan madu ini karena madu ini selain daripada keistimewaan madu ini adalah doa dan sholawat sholatnya anak yatim yang sering dilakukan setiap rutinan setiap rutinan ya gimana kapok ya kalau kamu kita pulang nih taunya kamu masih durhaka sama istri dan mertua kamu ini gak bakalan bener ya kalau kamu durhaka lagi kedepannya bu ya ingetin bu ilang tuh intinya lagi intinya namanya dia ngelanekan ajab gitu ya ya Allah udah ngeliat Pak Airi gimana 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 jika kamu ada ah ya apaan dia minum kanan dia minum untuk Bismillah ah eh mati pak budak oh ah ah mas saya mau pinta sesuatu lagi apa saya pengen uang yang 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 ini disantunin ke anak piat ke piat oh alhamdulillah bagaimana sekarang matasalah itu uang mau diapain disantunin mau dikasih anak yatim mau kasih janda janda bagiin semuanya alhamdulillah alhamdulillah tulus dari hati nah saking ini saya mikirin ini burung ini kembali apa enggak ini ngomong ini ini kan hanya sebagai daripada ucapan nah sekarang dilakukan yang dimana berikan uang ini kembali kepada Gus untuk diijab kaburkan penyerahan pada anak yatim silahkan Gus diterima ini diterima Gus ya ya ini buat pokoknya terserah jadi jangan terserah ini saya sudah terima lalu saya kembalikan ya ini pada saya berikan uang ini saya terima dari Gus dan sekarang saya kembalikan lagi kepada Gus ya untuk diilfakan atau di sandunan gak apa-apa alhamdulillah 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 saya terima yang pagu uangnya insya Allah jadi berkah amin ya Allah ganti jutaan kali lipat amin amin tapi intinya jangan sampai Pak Agung ini mendurhakai mertua dan juga istri-istrinya nih kalau kayak gitu lagi bukan hilang lagi satu semuanya semua kupingnya juga hilang oh iya iya Gus betul tetap kita berdoa Gus kenapa? mau narin terus 10 juta buat sandunan Allah Allah gimana ceritanya ini gimana 10 juta buat sandunan ini ini uang dari Gus ya saya kembalikan sama Gus ya buat sandunin anak yatim oh jadi statusnya saat ini uang ini memang untuk anak yatim berisipan ya berisipan dulu gimana dari saya buat honeymoon atau sama aja Bu sama aja Bu bukan ada bohong-bohongnya kan terserah Gus mau dikemanain itu uang oh dengan uang pribadi oh oh mudah terus kan wah madunya luar biasa banget nih hahaha ya masih sakit belum balik belum balik udah itu cek dulu masih ada nggak saya nggak berani tetap nggak ada udah nanti aja deh gimana mau ngecek atau nanti honeymoon kumahanya iya iya bentar iya iya ini gimana ya ini ke yatim ya iya 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 jadi uang itu untuk santuan anak yatim namun pak Gung ini meminta kembali uangnya uang dari Gus sendiri dong tobu ya iya 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 Gus kan orang baik Gus lebih dari yang kemarin itu kan sudah diberikan itu juga dari Gus juga Enggak, ini bukan dari tangan Ini terus jadinya gimana nih? Mau dilikahin Mbak Ridho Masya Allah Alhamdulillah Seribu satu nih istri kaya Maafi saya ya Pak ya Saya juga gimana Mbak juga minta maaf sama Isra Salamat Karena ini sudah diberikan kebaikan Masya Allah Alhamdulillah Coba Mbak Pranggung Makasih banyak ya Pak Jadi saya punya isi dua nih Pak Belum Gitu lihat Alhamdulillah Alhamdulillah Coba lihat Luar biasa nih waduh waduh Ini beneran Masya Allah Baru kekuatan Kekuatan doa daripada istri dan berdua Oh Masya Allah Dilengkapi dengan hasilannya Madun Dan itu lagi ya Mas Ya sayang Eh 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 Belum ngeluh Walaupun sudah diizinkan Direstukan Tapi belum mahal Nah Kuta makan dulu ya Nah Ya baik istriku Kamu jangan kuat Berarti adil deh Jadi yang tiga yang mana Yang tiga yang mana Yang tiga yang mana 10 juta Pagung ini bikin sirik sahabat kapalang Laki-laki terutama yakini Alhamdulillah Ini bukan yang kami mengajarkan Ya tapi ini adalah sebuah solusi yang Allah anjukkan Ternyata Allah dibalikan hati ganti buwulan ya Eh bawa indri buku ini serta bulu bulan yang tadi ngerasa gak mau dimadu gak mau dimadu tapi karena satu sama lain saling menerima ya terjadilah seperti ini bukan kami yang menyarankan tapi inilah atas kejadian ini aku berikan hikmah saya jadi ingat cerita Rasulullah wali mirah dimana Aisyah ini mempertanyakan ya Rasulullah siapa istrimu yang paling kamu cintai katanya gitu kan kata Rasulullah nanti siapa yang aku datangi dengan memberikan kurma itu yang paling aku sayang semua istri Rasulullah dikasih kurma dikumpulinlah semua Rasulullah bilang katanya kan istri yang paling aku sayang adalah istri yang aku berikan kurma padahal semuanya dikasih kurma jadi sayang semuanya sayang semuanya itu empat contoh ya jadi jangan pilih K si kalau pilih kasih I iya ini udah buat yatim nanti datang tanggal 28 ya nanti juga sahabat pasti ada yang datang iya iya kalau gak datang hilang mudah-mudahan ya mas ya iya tapi mohon maaf buat para istri rumah jangan cemerut lihat saya ngomongin ini ya kan mohon maaf ya sahabat terima kasih banyak mohon maaf juga kami ada salah kata salah datang dari kami benar datang dari oh maaf ya mohon maaf ya mohon cukup ya atau nanti mau nambahin nampak istri ya nanti kalau dari kejadian hikmah ini kita tahu adalah sebagaimana ikhlasan istri ini balasan ganjaran kebaikan dan surga tentunya nanti kalau memberikan kepada istri siapa mbak idri ini ya mbak idri bawainlah kita harus bersama doa mbak asal ya mbak kita tahu muhammad wa'ala al-sidna muhammad amin amin ya Allah ya Allah ya Allah amin alhamdulillah alhamdulillah amin 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 Kerajaan al-ilmu takina imamah Amin Rabbana atina fid dunia hassana Wabwabila akhirat ya hassana Wabwabila azabana Wabwabila 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 Amin Alhamdulillah Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Betapa Nabi cintanya kepada yatim pihatu Ayuhal hazurun Tadkala kalian memberikan satu perhatian kepada anak-anak yatim Maka sesungguhnya kalian telah memperhatikan Apa yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW Jika kalian mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad SAW Sudah pasti Allah akan memperhatikan kita Nabi yang selalu-selalu mengatakan Tidak ada kesempatan untuk orang yang berada di dalam hati Nabi Kecuali umat Nabi Muhammad SAW Wa ya sadar wa ya ahbab Wa antum ya ulil albab Ta'ala wa suri lelah Tidak ada kesempatan untuk orang yang berada di dalam hati Nabi Muhammad SAW Tidak ada kesempatan untuk orang yang berada di dalam hati Nabi Muhammad SAW Tidak ada kesempatan untuk orang yang berada di dalam hati Nabi Muhammad SAW Tidak ada kesempatan untuk orang yang berada di dalam hati Nabi Muhammad SAW Tidak ada kesempatan untuk orang yang berada di dalam hati Nabi Muhammad SAW